Nah jadi ini solusi banget nih buat kalian yang biasanya habis terbang ataupun habis ambil footage langsung mau update instastory di handphone Ataupun mau langsung di edit Tapi untuk DJI Mini 3 Pro ini hampir sama ataupun malah sama ya sama dengan drone-drone baru seperti Mini 4 Pro dan juga R3 ataupun Mavic 3 series Nah kalau udah ada dronenya sama smartphone kalian jangan lupa kalian gunakan drone yang... eh salah Kita kipasin aja biar dia nggak overheat Jadi untuk meminimalisir terjadinya overheat Seperti itu mudah-mudahan Oke guys tadi kita udah coba metode yang pertama sekarang kita bakalan langsung coba ke metode yang kedua Halo guys kembali lagi di channel Youtube Rumah Drone di channel yang akan membahas semua tentang drone Di video kali ini kita akan membahas salah satu fitur dari drone DJI ini yaitu quick transfer Kita juga akan bahas gimana cara penggunaan fitur quick transfer yang simple dan mudah pastinya Jadi guys fitur quick transfer ini adalah fitur yang digunakan untuk memindahkan file dari drone ke smartphone kita dengan cepat Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi pakai kabel data ataupun yang lain cukup menggunakan fitur ini kalian bisa langsung mindahkan file dari drone ke smartphone dengan cepat dan hitungan detik aja Nah jadi ini solusi banget nih buat kalian yang biasanya habis terbang ataupun habis ambil footage langsung mau update instastory di handphone Ataupun mau langsung di edit Nah set 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 tinggal gunakan fitur ini langsung bisa upload instastory ataupun langsung edit di smartphone kalian Namun seperti yang kita tahu nih nggak semua drone DJI itu punya fitur quick transfer ini so punya beberapa drone seperti DJI Mini 2 DJI Mini 3 series DJI Mavic 3 series dan drone-drone baru seperti DJI Mini 4 Pro dan juga DJI R3 Nah jadi guys di metode atau cara pertama ini sebenarnya ada sedikit perbedaan seperti ada tiga drone mini series di depan kita ini ada Mini 3, Mini 2 dan juga Mini 3 Pro cuma ada sedikit perbedaan tapi untuk DJI Mini 3 Pro ini hampir sama ataupun malah sama ya sama dengan drone-drone baru seperti Mini 4 Pro dan juga R3 ataupun Mavic 3 series Langsung saja kita masuk ke tutorial yang pertama dan ini yang umum banget guys dilakuin di metode yang pertama ini kita gunakan DJI Mini 3 Pro terlebih dahulu Nah sekarang kita mau coba pakai cara yang pertama menggunakan DJI Mini 3 Pro yang perlu kita siapkan adalah dronenya dan juga smartphone kalian nah kalau udah ada dronenya sama smartphone kalian jangan lupa kalian gunakan drone yang eh salah jangan lupa pastikan dronenya ada baterainya ya guys ya nah ini full mana ya berarti terus sekarang kita nyalakan dulu dronenya nah kalau ini dronenya udah nyala sekarang kita nyalakan si bluetooth dan juga wifi yang ada di smartphone kita kalau udah langsung aja kita masuk ke aplikasi DJI Fly oke nanti bakal muncul notifikasi seperti ini guys ini ya notifikasinya seperti ini seperti ini oke langsung aja kita switch ke Mini 3 Pro nah disini kalian tinggal ikuti instruksi aja disini disuruh press and hold power button on flag oke kita pencet power button tombol powernya tekan dan tahan selama kurang lebih 2 detik lah tet nah kalau udah bakal ada notifikasi cancel and join ya ini kita langsung join aja connecting yuhu kita tunggu ya guys ya nah muncul kayak gini nih view album langsung aja kita pencet view album nah tandanya kalau kita udah masuk ke fitur quick transfer itu ada petir di kanan atas nih nah itu tandanya udah berwarna kuning berarti udah masuk ke fitur quick transfer nah kalian tinggal pilih aja nih file mana nih yang mau di download ke smartphone kalian nah seperti contohnya ini nih nanti di pojok kanan bawah kalian tinggal download aja nah kita tungguin dan nanti udah langsung tersimpan di smartphone kalian mudah bukan oke tadi udah ada notifikasi kalau file nya udah terdownload dan masuk ke smartphone kalian nah itu guys untuk cara yang pertama nah ini kita tadi coba di DJI Mini 3 Pro selanjutnya kita juga akan mencoba menggunakan fitur quick transfer menggunakan DJI Mini 2 dan juga DJI Mini 3 karena kedua drone tersebut punya perbedaan sedikit nah langsung aja kita praktekan sekarang ke DJI Mini 2 nya nah selanjutnya kita akan coba dengan metode yang pertama di DJI Mini 2 guys ini agak sedikit berbeda dengan si Mini 3 Pro tadi nah yang pertama kita harus nyalakan dulu drone nya dan juga nyalakan si wifi dan juga si bluetooth nya di smartphone kita oke kita nyalakan dulu drone nya ini terlihat si wifi dan juga bluetooth di smartphone udah nyala kalau udah sekarang kita pencet tombol quick transfer yang ada di DJI Mini 2 nah lokasinya tuh ada di belakang sini caranya cukup tekan dan tahan selama kurang lebih 2 detik nah kalau udah seperti ini dan lampu LED nya ini berubah jadi biru berarti sudah masuk ke mode quick transfer nah sekarang kita masuk ke DJI Fly nah disini sudah ada notifikasi untuk switch ke DJI Mini 2 langsung aja kita pencet nah ini udah connecting dan klik tombol join oke ini sudah ada view album langsung aja kita pencet nah seperti tadi tandanya kalau si fitur quick transfer nya ini di atas yang kayak petir itu udah kuning berarti sudah masuk ke mode quick transfer nah caranya juga sama aja kita tinggal pencet si footage nya ini langsung kita download di sebelah kanan bawah full download atau ada pilihannya nih guys langsung aja download selesai sudah terdownload ke smartphone kalian nah kalau di DJI Mini 2 tuh caranya seperti itu nah tapi ini di DJI Mini 3 yang non pro atau yang biasa caranya ada sedikit berbeda guys seperti apa langsung aja kita sekarang menggunakan fitur quick transfer menggunakan DJI Mini 3 oke selanjutnya kita akan coba nih fitur quick transfer menggunakan metode yang pertama di DJI Mini 3 caranya sama aja guys sebenernya kita nyalain dulu dronenya dan juga wifi serta bluetooth yang ada di smartphone oke kalau sudah sekarang kita pencet di tombol powernya 3 kali secara cepat nah seperti ini 1,2,3 nah readingnya akan berubah jadi biru nih berarti tandanya udah masuk ke mode quick transfer nah kita masuk ke DJI Fly nah sekarang udah detect sini ada switch to quick transfer mode DJI Mini 3 langsung aja kita switch nah sekarang connecting langsung aja join oke langsung aja kita view album nah ini udah keluar juga nih tandanya udah masuk ke mode quick transfer karena si fitur quick transfernya ini udah berubah warna jadi kuning oke langsung aja kita pilih file mana yang mau di download langsung aja kita download di pojok kanan bawah oke guys kalian nih kita mau ingetin kalau kalian menggunakan fitur quick transfer nih kan dronenya kita nyala tapi nggak diterbangin karena itu akan menyebabkan overheat guys untuk meminimalisirnya kita sediakan kipas terlebih dahulu untuk kipasin dronenya jadi saat dronenya menggunakan fitur quick transfer kita kipasin aja biar dia nggak overheat jadi untuk meminimalisir terjadinya overheat seperti itu mudah-mudahan ini udah selesai guys oke guys tadi kita udah coba metode yang pertama sekarang kita bakalan langsung coba ke metode yang kedua nah ini kita mau gunain DJI Mini 3 Pro langsung aja kita ke tutorialnya caranya sebenernya sama aja sih kita harus nyalain dronenya dulu terus kita juga nyalain si wifi dan juga bluetoothnya nah pertama kita nyalain dronenya dulu oke guys ini si bluetooth sama wifi nya juga udah nyala langsung aja kita masuk ke aplikasi DJI Flynya kalau kita udah masuk ke aplikasi DJI Flynya kita langsung aja masuk ke menu album dan langsung aja kita pencet icon petir atau icon quick transfer yang ada di pojok kanan nah kita pencet langsung aja kita sambungin ke Mini 3 Pro langsung connecting nih guys nah langsung kita pencet join nah kalau tadi udah klik icon quick transfer dan ikuti instruksi sekarang langsung aja view album nah kalau udah view album kayak gini tinggal pilih deh mana yang mau di download langsung aja misalkan kita pilih foto ini nah di pojok kanan bawah ini ada icon download langsung download dan Tara sudah tersimpan di smartphone kita gampang banget kan guys nah itu tadi dua cara menggunakan fitur quick transfer dari DJI guys nah jangan lupa nih mau ingetin lagi buat kalian kalau mau menggunakan fitur quick transfer pastikan kalian bawa kipas bawa kipasnya agar dronenya tidak overheat oke guys itu tadi dua metode menggunakan fitur quick transfer pada drone DJI nah ini tinggal kalian di prefer menggunakan metode yang pertama atau yang kedua sebenernya sama aja sih keduanya juga sama-sama cepet dan mudah dilakuin guys tapi kalau saya sendiri prefer yang cara kedua sih oke guys kalau ada request konten ataupun pertanyaan tentang drone langsung aja komentar di bawah ya salam setelangit keep life safe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati